Lidahnya mulai aneh rasanya. Di ujung lidah sini, itu seperti ada yang berputar-putar. Dan juga pada saat bersamaan seperti ada yang musuk-musuk. Sumatra Utara dan Danau Toba, rasanya sudah seperti analogi Indonesia dan Bali. Tak lengkap kunjungan ke Sumatra Utara kalau belum menikmati indahnya Danau Toba. Saya sepenuhnya sependapat. Tapi begitu menjejakan kaki di Pulau Samosir, pulau di tengah-tengah Danau Toba, saya langsung menyadari kalau tanah tempat kaki saya berpijak saat ini tidak hanya indah di pandang mata, tapi juga menyimpan sejuta budaya yang unik dan sayang kalau dilewatkan begitu saja. Dan tempat yang paling ideal untuk menjelajahi kultur masyarakat Samosir, mana lagi kalau bukan di pasar. Dan kebetulan sekali, saya datang pada hari pasar. Benar saja, di pasar saya menemukan bumbu masak yang belum pernah saya temui di Pulau Jawa. Bu, yang itu apa tuh bu? Ini ada liman. Ada liman? Boleh tak lihat? Berapa ini segini? Sekilonya berapa? Sekilonya 60 ribu malah amat. Tapi makanya cuma dikit saja ini, soalnya ini kalau begitu dimakan, satu, aduh sensasinya luar biasa. Nih ya, saya kasih lihat ya. Kalau dari harumnya, itu seperti jeruk. Rupanya juga kecil-kecilnya seperti jeruk. Tapi rasanya luar biasa dasyat deh. Mari kita coba rasanya seperti apa. Awalnya rasanya itu pahit ya, kayak makan kulit jeruk. Itu tiba-tiba pecah gitu wanginya dalam mulut. Lidahnya mulai aneh rasanya. Di ujung lidah sini, itu seperti ada yang berputar-putar. Dan juga pada saat bersamaan seperti ada yang nusuk-nusuk. Lebih jauh ke dalam pasar, saya pengasaran melihat dua dandang besar tertutup rapat. Ini apa, Bu? Mie goma. Mie goma? Kayak apa rupanya? Boleh lihat? Boleh, lah. Makanan khas ini ya? Iya. Kayak spageti ya, Bu? Iya, tapi ini mirip spageti nih. Lihat deh, Mie-nya kayak spageti. Tuh, putihnya kayak spageti kan. Walaupun kayaknya teksturnya lebih lengket, dan dia lebih kotak, enggak bulat-bulat. Boleh deh, Bu? Cobain satu. Pintasnya seperti laksa ya. Yang warnanya kuning, dan mie-nya juga besar-besar. Lo rasa tapi saya enggak tahu deh. Seperti kuah gulai, cuman bumbunya enggak terlalu tajam. Dan di bagian akhir tuh ada rasa pedesnya, tapi di sini nih, di panggal tenggorokan. Ternyata jauh sebelum makanan Italia menyerbu Indonesia, masyarakat Samosir sudah punya spageti. Dan keyakinan saya bertambah ketika saya menemukan pendagang yang menjual wujud mie goma asli sebelum diolah. Jadi tadi yang saya makan mie goma itu ternyata wujud keringnya seperti ini. Mereka nyebutnya mie lidi. Kayak spageti juga ya. Spagetinya orang Batak. Ini juga sama ya, cuman warna kuning? Oh, jadi ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Jadi kalau ke sini enggak heran, makanya mie-nya tuh biasanya besar-besar.